Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat KBR Channel Jumpa kembali di channel kesayangan kita Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Serta selalu dalam lindungan Allah SWT Amin, 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 ya Rabbul Alamin Jangan pernah lelah berbagi Agar hidup lebih berarti Jumpa kembali di KBR Channel Hari ini kita akan meracik umpan lagi ya bosku ya Upan terbaru lagi dari KBR Channel Jangan lupa klik like-nya ya bosku ya Ikuti terus videonya Jangan sampai di skip-skip Agar umpan bekerja secara maksimal ya bosku Dan untuk yang baru bergabung Kami ucapkan selamat datang dan selamat menonton Semoga Apa yang kami bagikan Dapat bermanfaat selalu buat bos-bosku semua ya Jangan lupa klik like-nya Subscribe Dan juga hidupkan lonceng notifikasinya Agar saat kami mengupload sebuah video terbaru-terbaru dari KBR Channel Bos-bosku tidak ketinggalan nih bosku ya Kali ini kita pakai Upan yaitu Dalang mantap ya bosku Dengan dasaran telur Santan negara Serta dalam mantap tuna ya bosku Satu sendok saja Baikin kita pakai seperempat ya bosku Nah ini Rakyat sikan ini udah Kita pakai berkali-kali ya bosku ya Ya Alhamdulillah Dimakan ikan ya bosku Ini adalah umpan terbaru ya bosku ya Dari KBR Channel ya bosku Andalan terbaru ya bosku Jadi jangan khawatir kalau umpan ini dimakan atau tidak ya bosku Sekarang kita udah uji ya bosku ya Untuk susu dan kau Kita pakai satu sendok makan ya bosku Serta keju Kita pakai sesuai selera ya bosku ya Cuma kali ini Kita pakai kurang lebih Satu sendok makan ya bosku ya Untuk gurihnya ya bosku Jangan skip-skip ya bosku ya Karena Bahan-bahannya Menyusul ya bosku ya Kita masukkan satu persatu Ikuti saja videonya Karena semuanya sudah Kami bikin Sependek mungkin ya bosku ya Agar menghemat kuota bos-bosku semua Dan bahan selanjutnya kita pakai madu ya bosku Kita pakai seujung sendok saja ya bosku ya Karena kita pakai umpannya cuma sedikit ya bosku Tapi kalau kita pakainya ukuran dua kali lipat Kita bisa pakai satu sendok Ataupun setengah sendok ya bosku Selanjutnya kita blender Sampai lembut ya bosku Lalu kita masukkan ke dalam mudah plastik Jangan sampai ada yang tersisa ya bosku ya Kita habiskan semua Kita bersihkan bosku Bila perlu Kita buka bosku blendernya Kita bersihkan Yang masih tersisa dalamnya bosku Dan untuk kurutu sendiri Tergantung selera ya bosku ya Bisa pakai Berapapun lebih buah anyak Itu lebih bagus bosku Dan kali ini kita pakai Separuh bosku Protonya Dan sisanya kita simpan lagi Dalam lukas ya bosku Untuk memancing besok-besok lagi ya bosku Kita aduk ya bosku ya Kita aduk sampai merapai ya bosku Selanjutnya kita masukkan Dua lay daun pandan Dan rebus Sampai dengan matang ya bosku 10-15 menit Dan mohon hukumannya Karena channel ini lebih berkembang Dengan cara klik like ya bosku Subscribe tentunya Dan juga hidupkan Dan juga hidupkan lonceng notifikasinya Nah Mumpan siap Untuk kita kukus Ataupun kita repus ya bosku Jangan lupa berdoa Jangan lupa berdoa bosku Dan Jangan lupa Kopi ya bosku Dan ini tuh setelah matang Kita pakai Amisan Bisa pakai sambel ya bosku Satu atau dua sendok makan Dan juga pengarasnya Kita pakai perangsang target ya bosku Tentunya tunggu sampai adunan dingin Baru kita adun ya bosku ya Lalu haluskan Dan umpan siap berjuang bosku Semoga berhasil Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax